Intro Isi, Kang Selamat pagi Selamat pagi, terima kasih Sehat, Kang? Alhamdulillah, rajin sekali ini Iya, lumayan gitu Kalau nggak gini, ntar nggak ada uang dong Barista? Saya mirip barista Mirip barista? Iya Tetapi? Tetapi baru belajar Baru belajar Yang penting saya yang punya kafe ini Wih, luar biasa Masih nyicil Masih muda, sudah punya bisnis kafe seperti ini, keren Alhamdulillah Keren, iya Kecil-kecilan lah Saya boleh dulu? Boleh, udah boleh Masya Allah seneng banget Kafe saya, kafe ngopi Ngobrol perihal iman Ini didatengin sama idola saya Oh, jadi ngopi disini harus ngobrol perihal iman Jadi disini ngopi bukan sembarang ngopi, Kang Dapat ilmu Tambah informasi yang berhubungan dengan iman Luar biasa Pasti orang yang duduk disini adalah orang-orang yang beriman Termasuk, Kang Dede Alhamdulillah Alhamdulillah Saya begitu dari depan jalan Tadi mau lihat masuk Ini kayaknya penuh aura nih Auranya yang positif dong Positif, pasti Alhamdulillah Makanya saya tadi tanya Ada kopi apa? Hah? Dia bilang Pak, mau kopi masuk surga nggak? Oh, ada! Ngeri juga saya kalau begitu Oh, aduh Masuk surga Makanya Siapa namanya, maaf? Saya Kinos Kinos, oke Mas Kinos ya Kenapa Akhirnya nih Kang Dede memutuskan untuk meninggalkan dunia entertainment sih, Kang? Dulu kan bisa dibilang lagi top-topnya gitu Sebetulnya begini Kalau dibilang dunia entertainment itu ditinggalkan nggak? Masih? Karena dunia entertainment itu nggak pernah ada habisnya Nggak pernah berhenti Masalahnya apakah aktif atau tidak? Sampai sekarang saya masih bersama dengan teman-teman diundang untuk tampil lah gitu ya Kadang-kadang main di TV, main di film, di bioskop, di beberapa bintang-bintang tamu gitu lah Hanya karena sekarang tugas saya banyak menghabiskan waktu Tentunya saya main nggak bisa full, nggak bisa full time job Ada komitmen yang nomor satu skala prioritas ya? Betul, jadi saya main lebih kepada karena saya tidak ingin meninggalkan dunia entertainment Oke Gitu Mengukuhkan jalan hidup Dede Yusuf di dunia hiburan tanah air Namanya kembali mencuat ketika ia berperan sebagai kendih di film catatan Si Boy Tapi nampaknya seorang Dede Yusuf masih haus akan tantangan Tidak tanggung-tanggung ia mengambil langkah berani untuk terjun ke dunia politik Kiprahnya dimulai sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tahun 2004 Kemudian Wakil Gobernur Jawa Barat di tahun 2008 Dan terakhir kembali sebagai anggota DPR periode 2014 hingga 2019 Pertanyaannya sekarang Apa sebenarnya yang mendorong seorang Dede Yusuf untuk terjun ke dunia politik? Dan benarkah ia telah sepenuhnya meninggalkan dunia hiburan Demi karirnya di dunia politik? Kan Dede pengen tau Bener gak sih kalau emang udah berpolitik Terus gak boleh berkecimpung di dunia entertainment tuh? Enggak juga Enggak juga Enggak bener ya? Aturannya tidak ada Yang tidak boleh itu adalah Kalau kita masuk dalam dunia pemerintahan Atau dunia politik Ada etika disitu Nah salah satu etikanya tidak boleh Namanya Berurusan dengan Eh terima kasih Mbak Gina ya namanya Bukan Bukan itu istri saya Oh maaf Itu di rumah Yang ini mau dibawa ke rumah Iya maksudnya batu-batu kerjaan juga banyak Nah jadi Kita tidak boleh Berurusan dengan yang berkaitan dengan APBN atau APBD Oh Tetapi kita boleh Melakukan usaha yang tidak ada hubungannya Dengan APBN dan APBD Jadi kayak saya misalnya saya production house Oke Nah karena production house dunianya entertainment Tidak ada hubungannya dengan APBN dan APBD kan Maka saya tetap menjalankan produksi saya Memang menjadi politikus itu kan pertama Bukan soal keren-kerenannya Karena kalau soal keren saya dari dulu udah merasa keren Merasa ya? Iya Karena sebagai Tentunya sebagai selebriti Kita harus yakin kita keren Kalau enggak Enggak mungkin jadi artis Iya Iya kan? Iya bener Nah tetapi Ketika saya melihat Kok banyak yang tidak bisa dilakukan ya Perubahan apa yang harus dilakukan Ternyata untuk melakukan perubahan itu Namanya kebijakan publik Dan kebijakan publik sangat ditentukan oleh politik Itu sebabnya saya tertarik masuk politik Karena dengan masuk politik Maka kita akan memahami kebijakan publik Pelaku kebijakan publik adalah pemerintah Pembuat legislasi Pembuat atau pelaksana daripada Yudikatif ya Misalnya kayak penegak hukum dan lain-lain kan ya Dan tentu saja si civil society Civil society itu masyarakat Kayak sekarang misalnya Kinos Berbicara soal Apa Kopi lah Usaha kopi UKM Ataupun startup Kok ini susah berkembang Nyari kredit ke bank aja susah Katanya ada kur Katanya ada ini Tapi kita tidak bisa merasakan Iya 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 Maka civil society bergerak Bergeraknya kemana? Ya bergeraknya harus kepada dunia politik Sehingga menyampaikan kepada wakil rakyat Menyampaikan kepada Katakanlah perwakilan-perwakilan yang ada di sana Menyampaikan kepada pemerintah Dan pemerintah tidak boleh Kalau ada yang kritik-kritik Ditangkap-tangkapir gitu Gak boleh Karena itu Bagian daripada kebijakan publik Itu termasuk masyarakat Tapi kadang-kadang suka dibilang Ah pencitraan Jadi selalu aja Kenapa sih menimbulkan imensi buruk gitu? Pencitraan baik atau buruk? Pertanyaan saya